Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Tani, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Situasi pada pagi ini agak terganggu sedikit Aktifitas kita ke ladang agak tertunda Karena pagi hari ini turun hujan Tapi itu adalah suatu nikmat yang diberikan Allah SWT Jadi untuk kegiatan pagi hari ini Akan kita review Apa saja yang harus kita siapkan Di dalam upaya menanam cabai merah Terutama persiapan-persiapan pupuk Mulsa dan sebagainya Untuk selanjutnya nanti akan kita tayangkan Dan apa saja kegunaannya di dalam Kegunaan Kegunaan pupuk Pupuk-pupuk apa saja Mulsa dan lain-lain Yuk tonton terus video ini Sampai selesai Oke sahabat Tani Inilah Bahan-bahan pupuk Mulsa dan Obat-obatan yang harus kita persiapkan Di dalam kita mau menanam cabai Ya disini ada pupuk Maroke Mob Ada pupuk Maroke Ya Saya menggunakan pupuk CPN Pak Tani KNO3 Merah Saya juga menggunakan pupuk Karate Plus Boron SS NPK 1616 Ya Mulsa Ini sebagai contoh saja ya Sobat Tani Ini bahannya masih banyak di gudang Ini kita contohkan saja Untuk mereview Apa saja yang kita persiapkan Khususnya untuk saya sendiri Nanti di dalam upaya menanam cabai saya Disini saya juga mempersiapkan kalsium Ini kalsium Kalsium super Ini kegunaannya sangat Penting sekali Di Dalam menanam cabai Dan saya sudah Mempersiapkan Jemi hantu Jemi hantu itu singkatan Hantu Hormon tanaman unggul ya Sobat Tani Ada juga yang untuk buahnya Saya sudah siapkan Pegasus Perepaton Kurakron Mantap Ini adalah perkat Perekat Penembus Perata Mantap Dan organik Untuk tanah nanti Pupuk organik sempurna Dan untuk Yang lainnya Saya sudah persiapkan juga Dupont lanet Padahal tadi sudah ada ini Ini sama kegunaannya Cuma nanti ada Waktu-waktunya yang akan diperlukan Sesuai kebutuhan nanti di lapangan Kita sudah persiapkan Bion M Bion M ini adalah Pungisida Juga antrakol Sudah persiapkan Ini juga untuk Pungisida Juga Puradan Puradan sudah Kita siapkan Ya teman-teman Jadi Di dalam kita Upaya menanam cabai Sebelum kita menanam Ini kan kita masih Menunggu penggarapan Lahan Sebelum itu Sudah kita persiapkan Jadi memang benar-benar Kita di dalam Upaya mau menanam cabai ini Adalah sungguh-sungguh Jadi Kebutuhan-kebutuhan Nanti Kita tinggal enak Karena sudah Kita persiapkan semua Tidak Buru-buru Ah keperlu ini Kita harus membeli ke toko Perlu ini Harus membeli ke toko Itu Memakan waktu Jadi sudah kita persiapkan Sebelumnya Bahan apa saja Yang akan kita butuhkan nanti Jadi kan kita tahu Ah ini kebutuhan apa Untuk kebutuhan kita Sudah kita Persiapkan Jadi buat sahabat tani Kalsium ini Ini sangat penting Buat tanaman kita Jadi kalau sahabat tani Mau menanam cabai Cabainya yang Merahnya kurang Daunnya agak menguning Ya Supaya Apa namanya Rasa pedasnya ada Sahabat tani Bisa menggunakan Pupuk kalsium Pupuk kalsium itu Banyak jenisnya Apa saja Ya Ada Super kalsium Ada Starkal Haikal Ada Macam-macam lah Banyak Merek-merek lain Yang ada di Toko-toko Pertanian Nah untuk Benih sendiri Untuk benih cabai sendiri Jadi nanti kita akan menggunakan Benih Lokal Medan Indrapura Rebon Ya Saya sudah 6 kali menggunakan Produk cabai lokal Kalau dulu saya menanam Iprida Tapi sekarang saya coba menanam Cabai lokal Nah untuk CPN ini CPN KNO3 Ini kadang-kadang petani pemula Jarang Menggunakan pupuk ini ya KNO3 merah CPN Pak Tani Pupuk ini sangat besar pengaruhnya Buat tanaman Khususnya cabai Karena pupuk ini Sebagai penunjang Pertumbuhan Tanaman cabai merah Apa saja sih Kegunaan CPN ini CPN ini Mudah larut Dan cepat diserap oleh tanaman Tidak menyebabkan Keasaman pada tanah Jadi kalau tanah Apa namanya Tanah yang Sobat Tani tanami itu PH nya Rendah Atau masih tergolong Jat asamnya tinggi Ya Nah salah satu pendorong Untuk merendahkan asam tadi Menurunkan kadar asam tadi Adalah Sobat Tani memakai CPN Atau KNO3 Ya salah satunya Karena Disini bisa Tidak menyebabkan Keasaman pada tanah Ya Bebas dari Klorine Mempercepat proses Pembungaan Pembuahan Meningkatkan produksi Dan kualitas buah Meningkatkan berat Serta menambah Rasa dan aroma Buah Ini banyak Kegunaan Untuk CPN Nah untuk Boron sendiri Ini Hidrokarate Prus Boroni Nah ini Kegunaan Boron ini Bagai Apa ya Macam-macam juga ya Macam-macam Pengetahuan Sobat-sobat Tani yang lainnya Mungkin berbeda Dengan pengalaman saya Kalau untuk Pengalaman saya sendiri Karate Plus Boron ini Dapat Digunakan Untuk Membantu Gugurnya bunga Jadi kalau kita Menggunakan ini Untuk tingkat Keguguran bunga Di Tanaman cabai Agak berkurang ya Nah salah satu Ini pendukung utama juga Untuk membuat Tanaman kita Menjadi subur Jadi untuk SS ini SS ini Berguna untuk Di sini kandungannya Adalah Postpart yang tinggi ya Postpartnya Ada 20% Postpart Jadi cabai lokal ini Dia kuncinya Unsur postpartnya Kita Kita banyakin Ya Kita banyakan Supaya nanti Mampu mengeluarkan Buah yang maksimal Nah untuk Mulsah sendiri Kita memakai Mulsah Merek Cahaya Tani Ini Mulsah yang Ukurannya 120 Panjangnya 500 meter Ya kita Semalam beli 6 6 gulung Ini sebagai contoh saja Masih banyak Di gudang Jadi Sobat Tani Sebelum kita Menanam Kita sudah Mempersiapkan Kebutuhan Kebutuhan Utama Di dalam kita Berupaya Menanam Cabai merah Ya Harus kita Siapkan Begini Jadi Kita tidak Perlu Repot Repot Lagi nanti Sudah enak Saja Karena sudah Kita Persiapkan Apa-apa Yang kita Perlukan Baik Obat-obatan Baik Pupuk Baik Mulsah Baik Tali pengikat Ini kita Menggunakan Tali pengikat Apa namanya Kalau disini Bilangnya Tali pengikat Ini Tali Malaysia Kalau dulu Kita menggunakan Tali Tambang Yang Kecil Itu Kajar Kalau saya Bilang Jadi disini Saya menemukan Ini Rasanya Kok Tahan Juga Jadi kita Coba Beli Satu gulung Gimana Nanti Kapasitas Kekuatan Tali Ini Kalau Memang Ini Bagus Untuk Selanjutnya Untuk Selanjutnya Kita Menggunakan Tali Malaysia Ini Oke Sahabat Tani Mungkin Sampai Disini Yang Dapat Saya Terangkan Mengenai Perlengkapan Persiapan Untuk Kita Yang Hendak Menanam Sabai Ada ZA Juga Kita Menggunakan ZA Juga Cuma Ada Di Gudang Kompos Bambu Semalam Kita Order Langsung Kita Order Dari Sumatera Barat Dari Padang Mungkin Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Ini Bisa Untuk Menjadi Motivasi Atau Contoh Buat Rekan Rekan Para Petani Sobat Tani Khususnya Petani Petani Pemula Tapi Saran Saya Untuk Petani Pemula Kalau Hendak Menanam Mencoba Menanam Cabai Jangan Lebar Lebar Dulu Tanam Sekitar Seribu Atau 2000 Batang Nanti Kita Lebar Belum Menguasai Tentang Ilmu Untuk Menanaman Budidaya Cabai Nanti Terjadi Kegagalan Kita Disitu Terus Romah Tidak Menanam Lagi Tanam Tanam Sedikit Dulu Kita Pelajari Bagaimana Cara Supaya Membuat Tanaman Cabai Menjadi Subur Setelah Itu Kita Berhasil Tingkatkan Volume Tanam Kita Jadi Buat Sahabat Tani Khususnya Untuk Petani Pemula Bahan Bahan Atau Obat Obatan Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Adalah Bisa Sebagai Obat Obat Kunci Utama Saya Sebutkan Lagilah Disini Persiapan Pegasus Kurakron Perekat Atau Hantu Atau Jemi Hantu Hormon Tanaman Unggul Disingkat Hantu Antrakol Bion M Itu Saja Itu Obat Utama Ya Itu Obat Utama Tapi Nanti Dalam Penggunaan Dalam Penggunaan Untuk Bagaimana Cara Pemakaiannya Aplikasinya Atau Waktunya Untuk Pengendalian Hamanya Nanti Akan Kita Liput Makanya Simak Terus Dan Tonton Terus Video Dari Bintang Tani Supaya Sobat Tani Tidak Ketinggalan Video Video Baru Dari Kita Mungkin Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Terima kasih.